Sabtu dini hari Gunung Agung kembali alami erupsi. Erupsi berlangsung selama 3 menit 51 detik dengan amplitude 21 mm. Akan tetapi ketinggian kolom abu tidak bisa teramati karena tertutup kabut. Pada Sabtu pagi, visual Gunung Agung masih tampak tenang, meski sekali-kali terlihat mengeluarkan asap berwarna putih dari kawah Gunung Agung. Erupsi yang terjadi pada dini hari dinyatakan tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan Bandara Igus Tinggur Ahre dan Pasar karena pihak PVMBG masih mengeluarkan fona orange. Kepala Pos Pengamatan Gunung Agung mengatakan untuk aktivitas kegempaan hembusan sering masih terekam. Sementara data makmah far selama 6 jam terakhir menunjukkan terekam gempa vulkanik dangkal sekali dengan durasi 8 detik. Kalau kegempaan itu masih sering juga terekam gempa-gempah hembusan karena itu kan masih panas di dalam tubuh gunung api itu. Ada hujan itu asap putih masih sering muncul. Itu artinya untuk kita agar lebih waspada kalau mau mendaki Gunung Agung. Kalau potensi susulnya itu masih sering akan terjadi karena status level 3 efek dari 2017 September itu walaupun tidak ada gempa vulkanik banyak akan bisa menimbulkan erupsi namun erupsi ini masih skala kecil masih di dalam radius 4 kilo dan di sekitar kawah. Meski aktivitas vulkanik Gunung Agung kembali tinggi namun pihak PVMBG masih menetapkan status gunung tertinggi di Bali berada pada siaga level 3 dengan radio zona bahaya 4 km dari puncak kawah. Eka Winarta, Kompas Dewata